Nah teman-teman sambal goreng nanasku udah jadi tinggal dinimati makan ya teman-teman yang udah nonton video ini terima kasih silahkan dicoba Halo teman-teman semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya Dan kali ini saya mau membuat memasak sambal goreng nanas-nanas yang udah saya potong ini dua biji nanas yang kecil ya saya udah potong dan udah dibentuk gini ya Dan ini bumbunya Bawang merah Bawang putih Daun salam tiga lembar Dan daun jeruk yang pilih yang kecil Dua lembar Dan ini cabai rawit dan cabai besar Kalau teman-teman mau lebih pedas boleh tambah cabainya ya Saya dan cabai rawitnya juga saya nggak iris nanti ya saya satu-satu gitu ya Teman-teman boleh diiris ya sebanyak kesukaan teman-teman ya Selera teman-teman mau pedasnya gimana level berapa terserah ya teman-teman ya Dan ini jahe ya jahe Dan ini serai Ya saya bahannya ya teman-teman Saya pakai ikan sarden Sarden ya Merek apa aja boleh ya Yang penting ikan sarden ya Pas kebetulan di rumah ada yang kalengan sarden ini ya teman-teman Dan ini gula pasir dan garam ya teman-teman Ya teman-teman tontonlah video saya ini sampai selesai ya teman-teman ya Biar tahu caranya ya teman-teman ya Oke sekarang saya mau iris bumbunya dulu ya Bahan-bahannya ya teman-teman Ya oke saya iris Nah teman-teman sekarang kita mulai memasak ya Jahenya dulu ya kita tumis ya Cahenya Saum merah ya teman-teman ya Saum merah, bawang putih ya maksudnya Teman-teman ya Terima kasih Kita osang diri, tumis ya sampai udah bener-bener keluar wanginya ya Aroma wanginya ya teman-teman ya Enak loh teman-teman ya Sudah wangi aromanya bener-bener wangi Masukkan ini ya teman-teman ya Ini garam dan gula sekarang kita masukkan ya Kalau asing dan manis itu sosok serera masing-masing ya teman-teman ya Sekarang masukkan ikan seadanya ya teman-teman ya Oh ya teman-teman Jangan lupa di subscribe ya Dan dibagikan ke temannya ya Air yang udah mendidih yang udah dipanasi ya teman-teman ya Pastikan kita sebelumnya airnya kita masak udah mendidih ya Biar langsung dia mendidih Kalau mau dia lebih basah ada kuahnya sedikit boleh airnya dibidihin Ya mau di apa mau kering ya jangan terlalu banyak airnya ya teman-teman ya Banyak ya teman-teman Sengaja saya potongnya dia bentuknya ada yang tebal ada yang tipis ya teman-teman ya Ada yang gini tipis ada yang tebal gini sengaja ya teman-teman ya Nah teman-teman sudah pun selesai masaknya ya Ini udah ya hati kompornya Nah teman-teman sambal goreng nanasku udah jadi Tinggal dinimati makan ya teman-teman Yang udah not of video ini terima kasih silahkan dicoba